Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, youtuber favorit kalian, nama aku Iranunandale dan taukah kalian tidak ada yang namanya kebetulan jika kamu menemukan video ini? Itu berarti alam semestalah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Video yang mau aku bahas adalah gimana caranya menarik segala sesuatu dengan lebih cepat? Ini 100% real dan banyak sekali pertanyaan, Kak, gimana sih caranya memanifest SP jauh lebih cepat? Kak, bagaimana caranya memanifest mantan jauh lebih cepat? Kak, gimana caranya memanifest pekerjaan dengan lebih cepat? Kak, gimana caranya memanifest kesehatan? Gimana caranya memanifest uang? Gimana caranya memanifest realita? Atau apapun itu jawabannya tetap sama. Gimana caranya agar kita bisa memanifest sesuatu dengan lebih cepat adalah dengan tidak menginginkan manifesting kita itu berjalan dengan lebih cepat nah loh gimana tuh maksudnya oke saya ulang lagi kalau kalian ingin memanifest sesuatu dengan lebih cepat jangan ingin atau berharap bahwa manifestingmu akan berjalan dengan lebih cepat sekali lagi kalau ingin manifestingmu berjalan dengan jauh lebih cepat jangan menginginkan manifestingmu berjalan dengan lebih cepat terus gimana dong itu maksudnya gimana kan kita pingin tapi kita jangan kepingin itu maksudnya gimana jadi dalam law of attraction ataupun ini kayaknya lebih ke law of assumption sih dalam law of assumption kalau kita menginginkan sesuatu kita harus bertindak bahwa kita sudah punya keinginan tersebut atau bertindak seolah-olah kita sudah memiliki hal tersebut tetapi kalau kita masih punya keinginan maka itu bertentangan dengan prinsip atau cara kerja dari the law of assumption yang mana sekalipun kita sudah mengatakan bahwa aku sudah menerapkan teknik the law of assumption tapi kenapa belum work itu dia alasannya karena kita masih punya keinginan terus kalau versinya Kak Ira gimana caranya agar kita tidak menginginkan maksudnya kita menginginkan tapi kita tidak menginginkan biasanya kalau aku aku tutup mataku aku membayangkan tentang hal yang aku inginkan entah itu SP entah itu mantan entah itu uang entah itu pekerjaan entah itu apapun yang kamu inginkan entah itu rumah entah itu mobil apapun itu kamu bayangin sejelas-jelasnya sedetail-detailnya minimal 30 detik ya itu minimal makin lama makin baik terus sehabis kamu visualisasi buka mata kamu dan kamu harus happy kamu harus bahagia karena kamu sudah memiliki apa yang kamu gambarkan di kepala kamu itu maksudnya detaj itu maksudnya let it go yang mana ketika kamu sudah berhasil memegang itu di kepala kamu di pikiran kamu ketika kamu sudah berhasil visualisasi kamu harus bertindak bahwa yang kamu visualisasikan itu itulah kenyataannya jadi kamu harus pintar-pintar memanipulasi pikiran bawah sadar kamu karena pikiran bawah sadar kita itu gak bisa bedain mana yang realita dan mana yang visualisasi ketika kamu sudah percaya bahwa yang divisualisasikan kamu itu adalah kenyataannya maka kenyataannya akan berubah menjadi maka realitanya akan berubah sesuai dengan apa yang kamu yakini itu jadi kalau aku kalau aku sudah tutup mata aku bayangin aku contohnya aku bayangin aku mengendarai kendaraan atau aku punya mobil baru ya aku mengendarai mobil baru itu ketika aku buka mata ya aku ngerasa bahwa tadi aku barusan aja pergi sama mobil baru ku gitu jadi yang dimaksudkan adalah punya keinginan tapi tidak boleh punya keinginan gitu maksudnya itu jadi detet atau let it go versinya aku ya kayak gitu dan mungkin kalian bisa mencobanya dan percaya atau tidak percaya yakin atau tidak yakin sama aja sih kalau kalian sudah menerapkan ini lihat aja pasti cepat ke manifest dan coba komen kalau kalian udah berhasil dan itu dia video aku hari ini jika kalian suka silahkan kalian like kalian komen kalian subscribe channel youtube ini akhir kata saya Iren Unandala youtuber favorit kalian sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax